Cintaku tak harus Miliki dirimu Meski pedih mengiris Ini segala janji Hini 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 Ieeeee Hah? Aduh.. Paneng gue kenapa sih harus ada makhluk kayak gitu di muka bumi ini? Hah? Udah seru makhluk? Gisah Gisah Udah mobil masuk cepat 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 Baik pak, baik pak Cepat Bapak, Bapak mau nyeresok ya? Panggil kamu? Siapa yang panggil kamu? Bapak! Kok Pak Umar kayak bingung gini sih? Jangan-jangan Roman bohong lagi, karena dia mau nolongin Ulan. Ihh! Beling banget sih! Bella? Siapa yang nyebelin? Enggak Pak! Enggak Pak! Yaudah kalau gitu saya dulu siapa! Ini siapa! Bella? Bapak manggil saya? Iya, sekarang saya manggil kamu. Rok kamu kurang bahan ya? Baju kamu juga gak rapi. Oh kamu setahun di luar negeri sudah lupa dengan peraturan sekolah ini? Iya! Sebagai hukumannya, kamu keliling lapangan dua kali. Hah? Kenapa saya dihukum sih Pak? Ini aja bajunya udah saya masukin ke dalam rok Pak. Apa perlu? Saya sama supir saya buat ngambil rok yang lebih panjang daripada ini. Bella, peraturan tetap peraturan. Dan sekali lagi Bapak lihat rok kamu di atas lutut, hukumannya akan ditambah dua kali lipat. Ngerti kamu? Hah? Dua kali lipat? Iya. Ya udah, tunggu apa lagi. Putar lapangan sekarang. Iya, iya. Iya, Pak. Lalu lagi bahagia banget deh. Kenapa sih? Hmm... Gak sayang lah yang bete. Itu bukannya si Bella? Itu bukannya si Bella? Ngapain nih dihukum sama Pak Umar? Oh iya, itu si Bella. Ya ampun, kasian banget dia dihukum sama Pak Umar. Dia dihukum kenapa ya? Ya ngelanggar peraturan kali, makanya dihukum. Hukum. Hmm... Kasian Bella-nya aku. Rasain lo, Belle. Ini namanya kualat. Karena Allah udah bentak-bentak gue tadi. Eh, Tik. Hmm? Udah yuk. Nanti kita dihukum Pak Umar lagi kalo ketahuan kita di sini. Cus. Ya udah deh. Hmm... Sayang. Kamu yakin ikut kegiatan camping kayak begini segala? Hmm... Ya yakin apa? Kalo gak yakin ngapain aku packing sekarang? Ya kan? Ya masalahnya dari dulu Papa itu tau kalo kamu itu benci banget sama yang namanya gelap. Kamu aja gak pernah tuh keluar rumah sampe larut malam. Dan kamu itu kan penakut sekali sama yang namanya film horror. Kamu jadi yakin mau ikut kegiatan acara apa cari jejak malam-malam? Aku yakin banget aku bakal berani. Please deh, Pa. Aku ini udah kelas 12 dan bentar lagi aku bakal kuliah. Masa masih aja penakut sih? Enggak dong. Ya sudah. Oke. Papa izinkan. Tapi dengan syarat biasa. Apa? Kamu selama di sana gak boleh jauh-jauh dari Devon. Ya sudah. Teruskan packingnya. Jangan sampai kelamaan ya. Terus kasih rahat. Siap Papa. Udah. Good night. Good night. Papa bener juga sih. Gue ini kan penakut abis. Ntar pas lagi acara nyari jejak gue parno. Gimana ya? Nanti pasangan gue siapa ya? Bapak banget sih. Ntar ada ular gak ya? Atau gak nanti gue nginjek kodok. Jangan sampai deh. Atau gak nanti bakalan ada muncul hantu. Hantu. Ih. 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 Eh. Lu gak usah kegeheran ya Ulan ya. Yang ada hantu tuh. Takut. Ngeliat lu. Kau tau kenapa takut? Karena suara lu melengking. Iya enak aja. Suara gue dibilang melengking. Dasar. Roman picisan. Ah. Tuh apa? Melengking kan? Ngomongan gue tuh selalu benar. Dian! Kenapa? Lu bisa gak sih kecilin suara lu dikit? Eh. Lu gak mau hantunya bener muncul? Eh. Biarin aja muncul. Gue sih gak takut. Lu kali yang takut. Aaaaaaah! Cintaku tak harus Miliki dirimu Meski pedih mengiris. Ini segala janji. Aku berdarsa di ujung gelisah. Diiringi syardu lembut lagumu. Kau sebar pendihanku jiwamu. Namun kau jadah menuai buat cintaku. Yang ada hanya sekuntung rindu. Cintaku tak harus Ih. Ngapain? Ngapain berduk gue? Lu yang mau kluk gue duluan? Lo! 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 Dasar. Cowok modus. Lo cewek modus. Ih. Ih. Kenapa juga gue ngebayangin itu sama Roman? Ih. Jangan sampe deh. Gak boleh. Gue gak mau pasangan gue itu Roman. Jangan sampe. Bisa-bisa gue berantem mulu sama dia. Paksa gue naik angkot. Motor kan gak mungkin gue titip di sekolah. Pak. Pak. Minggar dulu, Pak. Itu ada temen aku yang lagi nunggu bis. Oh ya? Siapa? Itu, Pak. Roman. Ntar dulu. Roman itu bukannya anak yang sudah mencelakai kamu. Masa anak yang sudah mencelakai kamu itu numpang di mobil Papa? Apa? Papa kan selalu bilang sama aku supaya berbuat baik sama temen. Dan sama siapapun. Nah ini ada temen aku lagi kesusahan kenapa enggak kita bantu. Pagi, Yong. Ya, pagi. Naiklah. Masa ya? Naik mobil, Om. Kamu pikir ada siapa lagi? Kamu mau ke sekolah, Kak? Hari ini kamu lagi beruntung. Pulang ngajakin kamu naik. Harusnya naik. Iya, Om. Makasih, Om. Si tutas bukannya taruh di bagasi, malah taruh di tengah. Gak pernah naik mobil, Pak. Eh, Adi, Rom. Peace. Hai. Hai, Lan. Pagi. Tungguin banget, Copan. Kenapa? Karena ada bokop gue. Iy, lo. Iy, lo. Roman. Yo. Nanti waktu saat camping, jangan di sana itu kamu melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat Mulan tercelaka. Ingat itu? Yup. Kamu juga bilang sama temen-temennya Mulan. Jangan suka gangguin Mulan. Mulan itu anaknya penakut sekali. Dia itu takut sekali sama gelap. Malahan... Apa? Udah. Cukup. Mungkin yang lain-lain itu dia ngomongnya. Ngapain sih? Gimana? Ya, ini kan semua demi keselamatan teramu, sayang. Om, tenang aja ya. Saya gak akan gangguin Mulan. Dan saya pasti jagain dia. Dan saya gak akan biarin ada temen-temen yang gangguin dia. Saya catat itu. Kau bagai busuk panah yang kau lepaskan di jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu. Ku wangi hiasi suasana. Saat ku keju manis bibirmu. Cintaku tak harus miliki dirimu. Meski pedih mengiris. Ini segala janji. Aku berdarsa di ujung gelisah. Diiringi syadu lembut lagumu. Kau sebar pendihanku jiwamu. Namun kau tiada menuai buat cintaku. Yang ada hanya sekuntung rindu. Dan aleliny imparish brushes lá. Namun dia akan sebaik puka. intriguedur nih k bullying. Sebuah Państwo.